Semakin mencekam, satu unit, mobil pancing sudah terbakar, noder terbakar, sobanya tak bakar alat-alat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan salam keadilan. Berjumpa kembali dengan CSLK Official, dengan program Nalar Hukum. Jangan bilang melek hukum sebelum mengikuti Nalar Hukum. Di studio kami sudah kedatangan tamu, ini luar biasa. Kalau sahabat-sahabat CSLK mengikuti pemberitaan di akhir-akhir ini, kita mendengar hirup pikuk yang terjadi di Murawali. Yang konon katanya penghasil sumber daya alam penyumbang investasi untuk Republik ini, ternyata memendam sebuah masalah besar terkait dengan kestertaran K3-nya tenaga kerja di PT KNI. Dan kita tahu semua bahwa terjadi bentrokan antara tenaga kerja yang dari konon katanya dari TKI dengan TKA. Ini informasi yang beredar. Dan korban yang meninggal, ini ada yang bilang dua, ada yang bilang tiga. Ada satu yang dari TKI, satu dari TKA. Kemudian ada yang bilang dua dari TKI, satu dari TKA. Nah ini tentu memicu rasa empati kita sebagai warga negara. Nah sebelum saya perkenalkan sahabat CSLK, saya ingatkan sahabat CSLK semuanya untuk subscribe, like, komen, dan share kepada jaringan media sosial teman-teman semuanya. Hadir di ruang studio kita, yang pertama saya perkenalkan Bapak Haji Nur Daeng Rahmat. Assalamualaikum, selamat sore. Terima kasih Pak Nur. Beliau ini adalah Ketua Kadin, Sulawesi Tengah. Kemudian sudah bersama kami juga, Bapak Wakil Ketua DPRD Sulawesi Tengah, Bapak Haji Muharram. Assalamualaikum Pak Muharram. Waalaikumsalam. Terima kasih telah hadir. Dan ini putra daerah di Morawali yang terakhir ini. Ini Bang Ambu Dali. Assalamualaikum Bang Ambu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena ini kasus yang konkret, maka saya akan memulai dari Bang Ambu. Bang Ambu ini kan orang asli daerah Morawali. Sebenarnya apa yang terjadi di sana Bang? Ya, jadi sesungguhnya ini adalah masalah dari apa namanya, protes teman-teman pekerja, pekerja TKI yang menuntut ada delapan tuntutan. Yang pertama, salah satunya adalah pemenuhan bagaimana, pemenuhan K3. Jadi APD mereka, mereka tuntut supaya diadakan. terus kemudian kenaikan upah, disetarakan dengan upah TKA. Kemudian ada tuntutan yang putus kerja, yang sudah berhenti kerja, dipekerjakan kembali lagi, dan lain sebagainya. Terus kemudian, apa namanya, apa barak ya, barak mereka bagaimana bisa sama dengan TKA. Nah, sesungguhnya ini adalah tuntutan teman-teman yang ada di sana. Namun, ini mungkin karena sumbatan komunikasi yang terjadi, yang pada akhirnya terjadilah apa yang kita saksikan semua. Nah, namun di sisi lain, ini juga banyak hal yang kemudian perlu dievaluasi. Selalu saya katakan, ini harus dievaluasi secara menyeluruh. dari sistem pekerja yang ada di sana, terus kemudian fasilitasnya, terus kemudian kesejahteraannya, pelibatan masyarakat lokal yang ada di sana, dalam hal kesempatan-kesempatan kerja, terus kemudian juga pada sistem rekrutmen tenaga kerja. Baik, Bang. Di situ, Bang. Tadi salah satu tuntutan dari delapan itu, salah satunya tadi, kesetaraan take home pay ya, penghasilan atau upahnya TKI dan TKA. Memang beda, Bang? Dengar-dengar bahwa itu beda. Karena itu tidak ada yang bisa memastikan apakah beda benar atau apa, atau memang itu terjadi ketimpangan. Tapi, para pekerja ini mengatakan bahwa ini beda. Dari sisi tempat tinggal saja, itu sangat beda. Di mana mereka, para TKA itu tinggal dengan yang di TKI kita, itu sangat beda. Mereka tinggal di, apa namanya, di bangunan permanen, sementara TKI yang ada di sana itu hanya di Dingpapan dan relatif kumuh. Oleh karena itu, saya kira ini juga perlu perbaikan. Karena memang investasi ini kita butuh. Tapi bagaimana investasi ini juga bisa memberi kesejahteraan bagi masyarakat lokal yang ada di sana. saya masih ke situ Pak. Dari mes dan kemudian tempat tinggal tadi juga berbeda. Jumlahnya berapa sih Pak? Perbandingannya antara TKI dan TKA? Ya. kalau perbandingan jumlah itu yang kemudian data kita ini berbeda-beda. Di apa namanya, di Dinas Tenaga Kerja pun mengatakan bahwa ini belum terlalu pasti. Tapi itu mungkin di sekitar 10 persennya. 10 persennya? 10 persen. Jadi dari misalnya dari 100 persen 10 persennya TKA. TKA. 10 persennya TKA. Seperti itu. Mereka keahliannya? Ini juga yang menjadi sorotan teman-teman bahwa kalau tenaga ahli tentu tidak akan bekerja kasar. Bekerja buruh kasar. Tapi ternyata biasanya menurut info dari teman-teman pekerja yang ada di situ bahwa mereka justru menjadi buruh kasar di situ. apakah ini menjadi diperbolehkan dalam regulasi kita atau tidak ya kita tidak mengerti tentang itu. Kalau regulasi kan harus ada transfer ke knowledge artinya bahwa yang TKA masuk ke Indonesia itu punya keahlian skill kan tidak sama dengan tenaga dari lokal kan begitu. Tapi faktanya ternyata mereka pekerjaannya sama dengan TKI dari sama ya. Terus kemudian juga yang membuat biasa terjadi silang pendapat di lapangan karena ini dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa ini yang tidak mengerti jadi ini kan trik matahari panas terus kemudian sudah capek kemudian disuruh tidak saling mengerti ini pasti berkelahi. Nah ini juga mungkin walaupun mungkin tidak tahu bahasa perlu diberi pemahaman bahwa bagaimana memahami bahasa. Bang di kampung saya itu itu kan banyak yang perempuan-perempuan ya yang ke Arab Saudi atau Timur Tengah gitu kan kan sebelum terbang ke sana di BLK kemudian diajarin bahasa-bahasa tempat dia bekerja calon tempat kalau mereka langsung tidak bisa bahasa Indonesia itu yang membuat jadi problem juga terus dari sisi budaya dari sisi budaya bagaimana mereka mengenal budaya kita yang ada di di Indonesia misalnya ini juga sangat berpengaruh pada interaksi sosial mereka antar pekerja jadi ada problem persoalan ketenaga kerjaan baik dari mulai proses recruitment kemudian kesejahteraan bahkan sampai peralatan dari APD gitu ya kemudian kalau saya lihat tayangan-tayangan itu tangkapan saya nih benar apa atau salah jadi teman-teman tenaga kerja PT GNI itu sebagian besar mau demo kira-kira begitu ya demo kemudian demo itu belum tersampaikan ya aspirasinya belum tersampaikan justru ada sebagian tenaga kerja yang mungkin kemungkinan itu TKA itu tidak setuju dengan demo atau bagaimana ya justru itulah kemudian terjadi bentrok sehingga kan ini mau mogok kerja ya 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 mogok kerja tapi sebahagian ini tidak mau nah inilah terjadi sebagian yang tidak mau itu memang yang disinyalir yang disinyalir TKA oke nah justru itulah terjadi apa namanya pertengkaran dan perkelahian di sana nah itu yang kemudian yang terjadi ya nah selama ini nih yang kita dengar kan statementnya dari Kapolri kemudian wamen ketenaga kerjaan itu kan hampir senada jadi yang disini adalah persoalan kasus yang timbul karena demo dengan mogok kerja itu kira-kira begitu ya padahal menurut Bang Ambo tadi ada persoalan yang lebih besar mungkin karena ketidakadilan dan sebagainya ada yang melatar belakang itu kan ada delapan tuntutan itu baik nah itulah yang membuat karena merasa tuntutannya delapan tuntutan ini tidak di belum terpenuhi maka mogok kerja nah pada saat mogok kerja itulah terjadi perkelahian oke seperti itu sebagai orang merowali melihat situasi terkini gimana Bang dari aspek kerjaan ini memang benar sudah terkendali sudah sudah kondusif hanya kemudian ada beberapa hal yang kemudian menjadi kita jaga supaya ini tidak menjadi apa namanya menjadi bola bola liar oke misalnya sekarang ini ada 14 orang yang ditahan oke terus kemudian ini kan terjadi dua beradu ini apakah kemudian sekarang ini TKA juga diproses sesuai hukum yang berlaku di kita atau kemudian tidak nah jangan sampai ini menjadi pertanyaan dan menjadi cerita-cerita di di sekitar di masyarakat yang pada akhirnya ini juga menimbulkan semacam isu yang akan berkembang pada akhirnya terjadi peristiwa peristiwa yang akan datang saya kira tidak mau itu kalau bentrokan itu kan ada antar kelompok ya kelompok A dan B tadi 14 yang ditetapkan tersangka atau ditahan ditahan itu sekarang lagi di Polda itu TKI semua atau ada TKI semua TKI TKI oke yang dari kemarin juga sebelum kami kesini ini mereka datang demo untuk meminta meminta perlindungan bagaimana ini teman-teman kami oke seperti itu nah yang menjadi pertanyaannya kemudian apakah perlakuan hukum ini sama antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain seperti itu harusnya hukum melindungi warga negara lebih prioritas oke itu dari aspek ketenaga kerjaan sobat CSLG tentu ini situasi yang memang tidak enak tetapi ini bukan hanya sekedar persoalan ketenaga kerjaan tadi Bang Ambo menuntut kesetaraan antara TKI dengan TKA dan tentu ini adalah kewenangan dari perusahaan dalam hal ini PT GNI dan ini PT GNI Pak Haji Nur Daheng Rahmatu ini mungkin selaku ketua kadin pasti sangat kenal dengan PT GNI akrab bahkan mungkin iya terima kasih iya awal prinsip kita investasi dibutuhkan di Sule Setengah kita tidak pikir karena Sule Setengah mundur ke belakang itu daerah yang baru mulai tumbuh kemudian angka pengangguran disana juga cukup tinggi kemiskinannya cukup rendah juga cukup tinggi juga dengan masuknya investasi ini harapan ini adalah satu titik terang bagi masyarakat Sule Setengah terciptanya lapangan kerja mendorong pertumbuhan pendapatan masyarakat kemudian juga pendapatan daerah berkaitan dengan PT-PT yang masuk di lokasi kawasan industri Merowali ada beberapa perusahaan PMA disana ada IMIP ada PT Dragon Valley kemudian yang terakhir ini GNI persoalan PT GNI dikenal atau tidak kami kenal itu yang pasti kami kenal namanya tapi kedekatannya dengan Kadin Sulesi atau Kadin Daerah itu tidak terlalu akrab karena mereka hanya dari nasional di pemerintahan secara nasional Kadin Pusat dia langsung turun ke sana kami terlompati harusnya kalau berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 87 bahwa semua pelaku ekonomi yang beraktifitas dimana saja harus itu adalah bekerjasama bagian dari kamar dagang dan industri artinya ada kolaboratif ada kolaborasi ada komunikasi koordinasi sehingga dengan masuknya investasi PMA ini juga berdampak atau terasa oleh pelaku ekonomi yang ada di daerah itu harapan regulasi atau undang-undang yang sudah kita sepakati bersama kemudian berkaitan dengan PMA khususnya PT GNI di Sule Setengah memang beberapa bagian dari pekerjaan yang dilibatkan yang atau akan melibatkan para pelaku ekonomi itu pemerintah sudah mengatur regulasinya baik dalam bentuk peraturan undang-undang peraturan pemerintah kemudian peraturan menteri yang terkait itu memberikan hak bagi daerah agar PMA ini benar-benar melibatkan pengusaha lokal yang paling tidak fokusnya itu Presiden pidato di mana-mana bahwa UMKM dan Mikro itu wajib bahkan tanda tangan surat izin izinnya itu kalau tidak ada pernyataan itu tidak di tanda tangan itu main invest itu kan kemana-mana bicara begitu jadi setiap PMA harus melibatkan perusahaan lokal perusahaan lokal UMKM bahkan kalau di dalam rekat undang-undang kan undang-undang tentang UMKM itu dia sampaikan harus bahkan di undang nomor satu juga termasuk peraturan Presiden nomor 11 tahun 2021 itu juga di poin E itu kelihatan bahwa melibatkan seluruh pelaku ekonomi UMKM dan Mikro di daerah setempat nah fakatnya gimana tapi dalam pelaksanannya ada cuman itu dengan kami di Kadin tidak tahu Mikro yang mana diambil jangan-jangan cuman dibawa dari induknya di pecah-pecah ke bawah kemudian memakai nama-nama orang di daerah tapi padahal bukan mereka juga kalau mereka yang ke sana sudah tangan keberapa ke-3 ke-4 sehingga kalau disini besarnya seperti ini datang ke sana tinggal kecil dalam arti satuan-satuan unit ekonominya seperti itu PT GNI operasinya apa sih Pak? dia kan memproduksi jadi dia ini tidak mempunyai lahan tambang dia peneburan pemurnian pemurnian itu besi itu biji-biji nikel itu pengolahan pengolahan menjadi industri industri produk industri tapi ikutannya dari kegiatan ekonominya itu kan perlu bahan mentahnya dan seterusnya di situ melibatkan transportasi melibatkan siapa yang mikro tadi ikut gak? nah ini yang ada dari mereka bawa atau orang-orang yang mengatas nama mikro tapi kami di Kadin itu tidak tahu memang apakah ini merupakan satu kelemahan regulasi kami di internal dari atas atau memang anunya gak mau pusing yang penting sudah ada sudah itu lah pelaku ekonomi di daerah karena kenapa banyak ketua masih tahu siapa-siapa yang ya kan tidak ada yang menyebut-nyebut nama di sini oh kita tahu siapa oke memang atas nama oh ini sudah kita mewakili Kadin kita mewakili HIPMI HIPMI mana Kadin mana anggota Pak ketua gak gak ada yang ikut kalau tahu ada karena dia ya ada tapi kan biasa cuma dari sini yang ke sana di sana dia langsung ke personality di sana dibawa anggota Kadin di Sultan maksudnya adalah satu dua satu dua ya tapi bukan yang ada terdaftar di Kadin di Sulai Setengah mungkin Kadin Nasional oke ya harusnya mereka ini komunikasi koordinasi membangun satu kolaborasi sehingga kita bekerja bersama di sana sehingga tadi saya sampaikan tolong juga dari Menteri Investasi yang mengulakan izin-izin diundanglah kami-kami ini mana anggota kalian yang punya keahlian ini di bidang ini yang kalian rekomendasikan sehingga ada secara formal terdaftar di mereka terdaftar di perusahaan terdaftar juga di asosiasi harusnya seperti itu iya 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 ini saya semakin mirip daerah yang punya sumber daya alam tapi kelihatannya dilewatin tidak terperdaya dan ini tanggung jawab Menteri Investasi Bung Bahlil Bung Bahlil harusnya kan dia adalah orang Kadin iya iya undang dong kami tanya mana orang-orang kalian rekomendasikan ke sini ini kalau kita mau datang ke tempatnya susahnya tertutup kayak apa pintunya kalau sering ketemu di luar sering tapi kan kita mau ketemu formal ini kita bawa secara formal bukannya sudah diundang ya sudah diundang setelah sudah diundang tapi begitu datang pintunya masih terkunci masih terbuka sedikit kita maunya buka lebar sesuai komitmen iya 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 oke Pak nanti kita lanjut kita kegeser dulu ke Pak Pak Dewan Pak Dewan ini kan mengontrol proses perizinan juga yang dilakukan oleh Pemprov ya bahkan mungkin pemerintah Kabupaten Morawali ya ini mekanisme perizinan sesungguhnya PT GNI ini izinnya ini semua di pusat atau ada di kabupaten atau ada di provinsi atau provinsi kabupaten punya kebagian apa ya sebelas izin yang dimiliki PT GNI ini itu semua keluar di pusat satu-satunya kewenangan yang ada di provinsi itu di kabupaten hanya areal izin lokasi izin lokasi itu kabupaten lain itu pun hanya bersifat rekomendasi ya ya yang lain itu adalah semua di pusat nah itu tadi kalau kita bicara soal investasi kita menyampaikan bahwa investasi itu penting tetapi kemudian jangan karena investasi itu penting lalu kemudian mengabaikan hal-hal yang fundamental nah hal-hal yang fundamental itu adalah bagaimana investasi itu bisa dinikmati oleh semua masyarakat yang ada di situ jadi ada kegembiraan ada kebanggaan tersendiri ketika masuk investasi kemudian kehidupan masyarakat menjadi membaik bahwa ada pertumbuhan ekonomi ya akan ada pertumbuhan ekonomi tetapi kemudian pertumbuhan ekonomi yang ada di Sulawesi Tengah itu tidak linear dengan penanggulangan atau penumbuhan ya angka kemiskinan di Sulawesi Tengah pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah itu yang cukup bagus di Indonesia di Sulawesi Tengah kan dia 2 digit pertumbuhan ekonomi tetapi angka kemiskinan itu tidak berubah drastis artinya bahwa angka pertumbuhan yang begitu baik tidak bisa menolong angka kemiskinan yang begitu besar nah ini kemudian kita juga berharap bahwa hadirnya investasi itu itu bisa kemudian semua orang merasa memiliki oleh karena itu bagaimana caranya supaya semua orang merasa memiliki pemilik investasi harus mengajak paling tidak kalau tidak secara umum seperti Kadin tadi misalnya libatkanlah pemerintah daerah melalui perusahaan daerah perusahaan daerah sampai sekarang kan tidak ada sampai sekarang perusahaan daerah tidak punya akses di situ sebentar Pak ada beberapa PT PMA kemudian kan ada BUMD baik provinsi maupun di kabupaten di wilayah sekitar itu ya ada gak yang dari PMA itu meribatkan BUMD gak ada bahkan sekarang ini masih lobby-lobby semua Gubernur Sulawesi Tengah itu ihtiarnya adalah meningkatkan fiskal Sulawesi Tengah melalui apa melalui perusahaan daerah dengan ketentuan bisa terlibat bahkan ketentuan PI yang 10% itu jadi sampai sekarang belum ada di Sulawesi Tengah artinya apa kehadiran investasi ini itu belum ramah belum seperti yang diceritakan oleh semua orang bahwa itu kemudian akan membangun Sulawesi Tengah menjadi jauh lebih baik saya tadi sudah saya sampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi itu kemudian tidak berjalan linear tapi ternyata ada kapital pelai tadi sudah disampaikan pengusaha-pengusaha yang bermitrah dengan PMA ini ternyata itu alamatnya semua di Jakarta oke berarti mitra-mitranya pun bukan kategori UMKM mikro yang seharusnya itu ada di nanti malah tunjuk-tunjuk apa kan sudah berkurang semua ini nilainya ini kok saya jadi teringat jaman nanak moyang kita jaman VOC iya ini mirip benar benar ketika pemerintahan di India Belanda sumber daya kita dihabis dikurang tidak mampu mengelola sumber daya untuk mempercepat mengambil sumber daya alam di wilayah India Belanda panggil semua orang pengusaha-pengusaha dari luar itu kan tentara sekali tadi misalnya kita bisa harap soal tenaga kerja mereka lagi kemudian kembali mengiming-iming bahwa tenaga kerja non-skill itu harus prioritas dari situ kan pertanyaannya kok harus non-skill yang memprioritaskan artinya kalau non-skill itu pekerja kasar itu harus prioritas kenapa yang level-level di atas itu tidak memprioritaskan orang di situ kenapa nanti yang non-skill yang menjadi prioritas untuk diterima di Pemda Pembro maupun Kabupaten ada tenaga kerja kita juga sudah mengontrol tenaga kerja juga mengeluh bagaimana bisa mengontrol di atas saja mereka terindikas satu hal yang kemudian di mata kita bisa kita lihat langsung dan kita rasakan sebagai orang Morowali Morowali-Morowali Utara dikatakan bahwa kami itu bangga Morowali-Morowali Utara itu tempat investasi yang besar di sana namun di sisi lain kehidupan masyarakat yang ada di sana dari sisi penerangan fasilitas lampu listrik saja apa-apa namanya itu energi listrik itu lampu di sana coba kalau bang Musli mungkin ke sana setiap hari hampir setiap hari lampu mati dan itu lama nah ini pemerintah kemana ini kira-kira seperti itu padahal kalau dimana-mana semua orang bicara tentang Morowali-Morowali Utara tapi begitu ke sana itu jauh dari cerita apa yang disering dicerita di luar inilah yang kemudian dirasakan oleh masyarakat yang ada di sana saya kira seperti itu lanjut Pak Muharrem lagi sebetulnya saya pengen dengan kejadian ini kejadian bentrok itu kan membuka kita semua terhadap situasi investasi dari PMA itu di Republik ini khususnya pelajaran dari Morowali dan tentu mungkin bukan hanya di Morowali PMA-PMA yang hadir di negeri ini mungkin nadanya mungkin sekirama kira-kira begitu ya nah Pak Wakil Ketua Dewan barangkali harapannya apa dengan situasi investasi yang semacam ini dan terhadap khususnya kasus Morowali itu ya kejadian ini sebenarnya memberi beringatan kepada kita semua bahwa harus ada hal yang harus dievaluasi ada hal yang harus dievaluasi misalnya kan tadi itu soal orang kan semua melihatnya kejadian 14 Januari musuh 14 Januari kita tidak pernah melihat ini jauh ke belakang apa masalah sebenarnya ternyata ini hanya masalah masalah normatif yang dipelihara oleh perusahaan tidak pernah diterima apa namanya tidak di respon oleh perusahaan dengan baik perundingan tripartit itu dimulai pada bulan November tripartit itu siapa-siapa ya perjanjian tripartitnya antara perundingan baru perundingan tapi perusahaan kemudian belum merespon dengan baik itu kan antara pekerja perusahaan dengan pemerintah pemerintahnya pusat atau yang di sana dinas tenaga kerja dinas tenaga kerja itu kan mulai bulan November ada perundingan itu yang delapan tuntutan itu dimulai disuarakan pada bulan November kan begitu tetapi kan kemudian itu terulur-ulur tanggal 13 kemudian baru dijawab oleh perusahaan 13 Januari 13 Januari dijawab oleh perusahaan itu pun tidak memuaskan nah itu artinya bahwa ada hal-hal jawabannya apa Pak jawabannya jawabannya antara bahwa akan ditindaklanjuti oh soalan ketiga akan ditindaklanjuti akan diperbaiki tidak ada kepastian lah ya ya itu kan sebuah jawaban yang tidak pasti karena masih akan ditindaklanjuti nah itu kan problemnya tetapi kan orang kemudian termasuk pengambil kebijakan kemudian ini kejadian kerusuhan apa antara TKA dengan TKI kan bukan sesungguhnya bukan akar masalahnya bukan disitu iya makanya tadi saya bilang yang hak-hak normatif pekerja yang tidak dilaksanakan dengan baik betul tadi ada disampaikan terjadi disparitas perlakuan nah itu antara lain kemudian kalau kita baca data Komnas HAM perwakilan Sulawesi Tengah kan tadi yang muncul di permukaan kan dua orang itu kan meninggal tetapi kan kalau kita baca data Komnas HAM itu tidak kurang dari sepuluh orang di perusahaan JNI ini yang meninggal ada satu yang pernah kita dengar dulu TKA yang bunuh diri kan itu tidak dianggap sebagai kecelakaan kerja karena dia bunuh diri tapi kan kalau kita mau periksa dengan baik kenapa dia bunuh diri ternyata dia stres menghadapi tekanan kerja yang sedemikian itu masih banyak lagi ada kemudian tenaga kerja yang tidak sengaja ditemukan itu karena ada penggalian pakai alat berat lalu ternyata manusia yang ditemukan itu data Komnas HAM yang belum di wilayahnya PTK ini di PTK ini kan ini belum terverifikasi dengan baik kita kemudian kesulitan mendapatkan informasi data TKA saja kan simpang siur kan slotnya itu 10% dari total pekerja itu mereka diberi kewenangan untuk menerima 10% TKA nah tetapi problemnya kita ini mungkin karena negara baru mau maju lalu kemudian tidak seperti yang dipersyaratkan kalau orang ke Arab Saudi kan harus bisa bahasa Arab paling tidak mengerti sedikit lah budaya-budaya Arab nah kita kan tidak orang yang datang di Morawali itu tidak tahu bahasa Indonesia bahkan tidak mengerti budaya-budaya kita jangankan budaya budaya orang Morawali budaya Indonesia budaya Islam secara umum kan tidak dimengerti kan pernah kejadian diimit misalnya manager itu menyatakan kalau mau sholat Jumat gantian seolah-olah sholat Jumat itu dilaksanakan orang per orang nah karena tidak mengerti nah kemudian itu jadi di blow up sedemikian rupanya oleh karena itu mungkin ya tadi juga oleh apa itu HRD dari PT JNI mengaku bahwa sekarang ini ada upaya untuk merekrut tenaga penerjamah untuk tenaga kerja asing aneh bin ajaib kan begitu nah apakah itu alasannya katanya upaya kita bisa menerima tenaga kerja lokal untuk bekerja menjadi penerjamah orang-orang tenaga kerja Cina ini kenapa misalnya tidak dipersyaratkan orang yang mau bekerja paling tidak mengerti tadi kita bilang ya cukup enam kata saja dululah makan istirahat atau apa kan ini kejadian misalnya tanggal 14 itu mungkin juga karena miskomunikasi kan ada permintaan untuk berhenti bekerja mungkin orang Cina tidak mengerti apa yang dimaksud itu kan karena tidak mengerti bahasa nah ini yang kemudian kita ini harus diperbaiki nah kan dulu sebenarnya ada ketentuan bahwa untuk masuk bekerja ke Indonesia itu harus bisa paling tidak mengerti bahasa sehari-hari paling tidak nah oleh karena itu kan kita pernah protes pernah ada kejadian PT apa namanya yang kalau mau cari kita masuk ke kantornya itu kalau mau masuk ke kantornya itu kan semua tulisan Cina di kantor kantor perusahaan itu mau cari yang kalau toilet jangan pernah bermimpi temukan kata toilet bahasa Indonesia itu ada bahasa Cina maka dulu di PT IMI itu diprotes orang kenapa nama-nama jalan di itu tulisan Cina semua kenapa tulisan Cina karena yang datang bekerja itu banyak warga negara Cina yang tidak mengerti bahasa Indonesia maka nah tetapi kan perlakuannya kemudian tidak apa namanya tidak adil atau tidak manusiawi atau tidak memberi martabat kepada bangsa Indonesia okelah kalau mau menggunakan bahasa Cina tetapi paling tidak ada kerjemahan bahasa Indonesia sahabat JSLG silahkan komen apa yang dijelaskan tadi itu bentuk investasi atau atau apa ya saya susah menamakannya atau pendudukan atau atau apa silahkan teman-teman JSLG komentar terhadap kondisi yang ada di Morawali ini penjajahan mudir baru wah Pak Kadir menyebutnya luar biasa penjajahan mudir baru dibilang ekonomi kemudian dia karena di protes banyak orang kan kemudian berubah kan jalan-jalan di dalam PT IMIP dulu itu kan pakai iya tulisan Cina dulu pakai pendera kan dulu kan kita memasukkan ada jalan nama jalan di dalam mau belok kiri belok kanan kan mau ke perusahaan ini harus belok kiri gitu itu pakai tulisan Cina tapi karena di protes kemudian itu ada perubahan ada beberapa yang sudah dirubah tapi tadi mengumumkan PT apa ya mau cari toilet dimana toilet orang Indonesia orang Cina yang sudah lahir di Indonesia tidak mengerti karena pakai tulisan Cina itu mau cari toilet dimana toilet ternyata ada di depannya itu toilet Pak Mokaro berwena gak mau panggil mereka ke kantor DPRD provinsi gitu bisa panggil tapi problemnya adalah kita tidak punya hak penalti oke kita tidak punya hak penalti kita hanya bisa merekomendasikan semua isinya ada di Jakarta tapi kalau kita mau kelepasan jangankan DPRD secara kelembagaan itu susah untuk masuk saya sudah sampaikan waktu kita RDP di kantor DPRD bahwa saya itu pernah mau lihat kan begitu diributkan tenaga kerja asing bahwa tidak seperti yang dilaporkan misalnya dilaporkan seribu pakannya tidak seribu lebih dari itu nah kita mau cek tapi itu susah untuk mendapatkan data itu sangat susah susahnya Pak Mokaro kan wakil ketua lewat alasannya kan sangat diproteksi tadi HRD menyatakan kalau memang mau masuk ada ketentuan karena ini namanya pembangunan daerah khusus maka ada ketentuan kalau mau masuk harus bermohon dulu jelaskan apa tema supaya kami bisa mempersiapkan tapi kan untuk kepentingan investigasi kan itu menjadi menjadi apa namanya karena menginvestigasi langsung lapor dulu nah itu kan menjadi itu nah karena memang aturan-aturan Pak itu jawaban dari PT-PT itu ya hampir semua PT-PT itulah jawabnya begitu iya nah ada beberapa kemudian misalnya IMIP sudah mulai terbuka IMIP itu kalau kita menyurat ya sudah welcome nah tapi PT JNI ini masih harus menunggu berhari-hari nah tadi misalnya juga pertemuan itu karena terpaksa nah mungkin mereka sudah diundang ke DPRRI karena alasannya tadi tidak bisa dimenerima dari DPR Sulawesi Tengah karena kami diundang oleh DPRRI saya bilang oke kalau kalian lebih mementingkan ke sana silahkan ke sana ke DPRRI akhirnya kita diterima jam 9 itu pun datang di sana ya mungkin kami yang baru adaptasi mungkin ya tempat kantornya itu aduh susah banget mau masuk saja harus melapor dulu kalau tidak ada persetujuan dari atas tidak bisa apalagi dia dia berada di lantai 75 kan kita yang ada di bawah ini ya harus berdiri dulu menunggu persetujuan dari atas dulu padahal kita sudah ada kesepakatan jam 9 kita harus bertemu ini saya model-model seperti ini yang kemudian itu tidak ramah kepada masyarakat lokal masyarakat kampung ini saya sebagai warga negara aja marah Pak lembaga-lembaga negara kita menjadi warga negara kedua lembaga negara yang resmi di daerah yang berhubungan langsung mau ketemu aja gak bisa susah saya beberapa kali kesana itu kalau tidak satu minggu dua minggu sebelumnya menyurat itu agak hampir pasti tidak tidak akan masuk karena itu ada prosedur yang begitu ketat diperlakukan oleh mereka kita harus menjelaskan tujuan kita datang berapa lama kita harus disitu Pak Wakil saat di saat Bapak mau ketemu PT GNI aja susahnya minta ampun di saat yang bersamaan warga Bapak yang warga asli kan protes bagaimana Bapak bisa menjawab mereka ya nah itu kan kita ini kan ini problem makanya saya bilang itu harus ada di evaluasi lah ada ketentuan peraturan-peraturan yang harus di evaluasi tadi saya sampaikan bahwa paling tidak mereka yang mau berinvestasi di daerah ini ya karena sistem pemerintahan kita akan berjendang kalau mereka kantor pusatnya ada di Jakarta paling tidak ada kantor perwakilannya di kota provinsi karena mereka juga harus berhubungan dengan pemerintah provinsi nah bahwa kemudian ada kantornya di lokasi di mana dia berinvestasi itu kan wajib nah tetapi kan di kantor provinsi susah kita ada kejadian seperti ini misalnya kita mau konfirmasi kemana nah orang mengetahui bahwa ini karena problemnya adalah problem di industri pertambangan kewenangan itu sudah ditarik ke atas maka semua orang bilang oh ini rame-rame ke provinsi kita mau bertanya kepada siapa mau konfirmasi ke siapa kantor perwakilan tidak ada lalu ini jadi problem nah mungkin salah satu persyaratan yang harus ditambahkan di peraturan itu adalah setiap PMA yang mau masuk ke daerah itu terlebih dahulu harus membangun kantor perwakilan saya tidak apa namanya PT.Pale itu cukup bersahabat meskipun sudah mau berakhir dia punya kontrak tapi dia punya kantor perwakilan di kota Pale sehingga kalau kita mau berkomunikasi gampang itu PT.Pale nah tapi yang lainnya masih dalam cita-cita nah kita berharap supaya ini tidak menjadi cita-cita semata maka harus ada peraturan yang memaksa bahwa setiap investasi yang masuk harus punya kantor perwakilan dimana dia akan itu belum ada peraturan yang belum ada baik ada beberapa isu ya satu tenaga kerja ini khusus untuk PT.GNI yang sedang rabe ini berikut dengan kasus bentrokannya ya ini persoalan ketiga ketiga seluruhan ya ini persoalan ketiga ketenaga kerjaan ada delapan tuntutan tadi ini harus ada solusi pertemuan tripartit berarti kan Pak ya tripartit itu kemudian terhadap kalau kasus hukumnya kasus bentrokannya ini wilayahnya pendegak hukum tapi di negara ini kan perlakuannya harus sama semua warga negara di depan hukum kan begitu equality before the law begitu kan Pak ya jadi tadi misalnya yang Bang Ambo sampaikan 14 orang ditangkap ternyata dari TKI TKI yang lokal ini ya masyarakat disana semuanya kemudian ada problem sesungguhnya yang disampaikan Pak Ketua Kadin ini sebetulnya investasi itu bukan mengambil sumber daya alam kit daerah Morawali khususnya ini ya yang dibawa ke tempat lain tapi seharusnya investasi itu adalah bagaimana sumber daya alam itu bisa dikerjakan bersama antara investor dari luar dengan pengusaha-pengusaha lokal dan kalau bisa mengembangkan masyarakat lokal kan itu jadi ada impactnya seperti yang disampaikan Pak Wakil Ketua Dewan tadi ada pertumbuhan ekonomi yang harusnya berkorelasi dengan pemertaan hasil pembangunannya begitu Pak Wakil Ketua ya ya sebelum kita akhiri barangkali ada pesan-pesan dari Bang Ambo dulu ya saya kira ini adalah pelajaran buat kita semua bagi bangsa ini jadi kemudian apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat seharusnya itu bisa dikawal sampai ke tingkat aplikasi di lapangan sehingga ini tidak terjadi hanya slogan terus kemudian prakteknya itu tidak seperti apa yang dibahasakan saya mudah-mudahan Menteri Investasi Pak Bahlil tidak hanya sekedar bicara tapi bagaimana memberi apa namanya memberi bukti itu sampai ke tingkat bawah saya kira seperti itu baik terima kasih Bang Ambo Pak 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 Jinur terima kasih saya dari Komisi 2 sekaligus juga Ketua Kadin sangat berharap sekali pemerintah pusat benar-benar mengawal seluruh regulasi yang diberlakukan terhadap penanaman modal asing kaitannya dengan bermitra dengan paraku ekonomi lokal itu benar-benar terlaksana dan benar-benar melibatkan stakeholder atau asosiasi stakeholder yang ada di daerah yang tahu persis siapa-siapa pelakunya dan sehingga yang bermitra di sana benar-benar orang yang terdata lewat kita dan tenaga kerja yang ada di Depmaker jangan hanya diputuskan di Jakarta langsung masuk di lapangan kita harus diribatkan dalam hal ini karena ini yang menjadi unek-unek anggota pelaku ekonomi bahwa mereka itu hampir-hampir tidak ada di sana kalau tahu mereka ada sudah dilapisan ketiga empat mengambil dari orang-orang yang sudah ditunjuk dari Jakarta jadi kepada Pak Pak Bahlil dan khususnya kepada Pak Luhut Binsar Panjaitan karena beliau ini sebenarnya perwakilan kita orang daerah kalau dia berkata A itu A semua kebawah marilah kita bekerja bersama-sama karena investasi ini kami sangat lukum dan Pak Luhut kalau memang bisa diterima kami dari Kadin ingin komunikasi bertemu langsung untuk membawa data yang benar yang ingin kami sampaikan baik terima kasih Pak Kadin Pak Wakil Ketua saya mohon pesannya untuk warga Morawali yang sebagian besar juga tenaga kerja di PT GNI pesan juga untuk PT GNI dan kemudian terakhir pesan mungkin terhadap pemerintah pusat ya pertama untuk masyarakat di Morawali pada khususnya saya berharap bahwa kejadian tanggal 14 Januari itu bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita sehingga kita berharap itu tidak terulang kejadian-kejadian seperti itu nah tentu saja ini tidak terulang kalau kemudian juga perusahaan yang masuk PMA yang masuk itu membawa keadilan dan apa namanya memberi rasa kepemilikan kepada masyarakat sehingga ada anekdot seperti ini jangan sampai investasi isu masuk tetapi kemudian ayah mati di lumbung padi ini jadi soal yang sangat serius nah karena itu kita minta supaya ini dibuka jam kan tadi disampaikan untuk tenaga kerja non-skill kita perlu kenapa non-skill yang jadi prioritas ini jadi oleh karena itu saya berharap pemerintah pusat melakukan evaluasi kembali beberapa kebijakan mulai dari soal tadi bagaimana rekrutmen tenaga kerja kemudian bagaimana melibatkan apa yang dimaksud dengan pengusaha lokal itu apakah kalau PMA itu pengusaha lokal yang dimaksud itu adalah pengusaha lokal Jakarta apakah kita tidak menerjemahkannya itu bahwa yang dimaksud dengan pengusaha lokal itu adalah masyarakat yang ada dimana investasi itu bekerja kita berharap bahwa kehadiran investasi itu kemudian melibatkan pemerintah daerah melalui BUMD kita berharap bahwa dengan kejadian ini itu menjadi pelajaran berharga dan PT JNI mau membuka diri memanggil pemerintah daerah melibatkan pemerintah daerah melalui BUMD untuk bisa join partner di situ bekerja di situ sehingga masyarakat Sulawesi Tengah bisa merasakan manfaat kehadiran investasi itu baik terima kasih Bang Ambu terima kasih luar biasa semoga tidak pernah lelah untuk mengawal teman-teman di Morowali dan berjuang untuk meningkatkan kejahatan masyarakat Morowali Pak Ketua Kadin saya berharap pengusaha-pengusaha lokal bisa terlibat secara apa ya memang secara sesuai dengan kompetensinya ya berdaulat di daerahnya sendiri untuk mengembangkan masyarakat di sana mengembangkan usaha di sana sehingga meningkatkan PAD di Provinsi Sulteng maupun di Morowali Pak Wakil Ketua terima kasih banyak tadi pesan-pesannya kepada masyarakat dimohon untuk menjadi pelajaran ini dan tetap semangat untuk bekerja dan kepada pemerintah pusat diharapkan kemudian membuka diri untuk menyertakan pemerintah daerah termasuk PUMD-PUMD-nya dalam investasi ini dan juga tadi ada evaluasi terhadap beberapa kebijakan ya yang intinya untuk kembali memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah pemerintah kabupaten kota ini untuk mengelola sumber dayanya lebih besar barangkali ya padahal ini kan bermanfaat banyak kepada masyarakat daerah sahabat CSLG Official demikian perbincangan kita silakan teman-teman sahabat CSLG Official memberikan komentar dan jangan lupa subscribe komen like dan bisa juga share ke semua jaringan media sosial sobat CSFG semua jangan bilang meleh hukum sebenarnya mengikuti nalar hukum terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam terima kasih Pak Assalamualaikum